Intro Hey Wah hebat ya Belum juga resmi cerai Udah beraninya kalian dateng berdua-dua Bisa gak sih kamu gak hinah Citra? Saya kesini cuma mau dimanin Citra Karena saya tau kelakuan aku bakal seperti ini Roy Saya gak ngomong sama kamu Saya ngomong sama istri saya Jadi kamu gak usah gue campur Eh bisa rana sedikit gak? Calon mantan istri Saya kesini karena saya mau bawa Clara ke rumah sakit Kamu mau bawa Clara ke rumah sakit jiwa lagi? Iya? Iya Ibu macam apa kamu? Ibu yang khawatir sama kondisi mental anaknya yang gak stabil Dia tuh udah bohong sama semua orang Jadi kamu mau nuduh kalo anak kamu bohong gitu? Iya Kamu mau nuduh kalo anak kamu tuh gak bohong? Mas Roy udah ya Kamu gak usah kebanyakan drama Saya tau kalo kamu pun sebenernya tau kalo Clara itu bohong Iya kan? Kamu tau kalo dia tuh gak lumpuh Tapi kamu berusaha menutup-nutupi kesalahan Clara Itu apa namanya? Kamu tuh bapaknya Mas Roy Kamu harusnya bisa bilang sama dia itu gak bagus Nah jangan bohong Ini kok malah menjerumuskan Kalau sampe Citra beneran bawa Clara ke rumah sakit jiwa Bisa bahaya ini Bisa-bisa Aku akan kehilangan muka dan Clara akan makin gila Aku harus cegah Citra membawa Clara Eh Citra Kamu tuh yang banyak drama Kamu gak sosok perhatian deh sama Clara Saya gak akan di sini kamu ketemu Clara Saya mau ketemu Clara Gak Lebih baik kamu pergi dari sini Clara gak mau ketemu sama kamu Saya mau ketemu Clara Kamu pikir kamu ibu yang baik Pagi Mas Pagi Clara juga sebenarnya pengen banget ketemu sama mama Clara seneng Karena ternyata mama masih perhatian sama Clara Saya minta maaf ya Saya malu banget tadi atas sikapnya Mas Roy Yaudah gak apa-apa Yang penting kamu jangan nangis ya Karena aku tahu Apa alasan si Roy untuk marah sama kamu Sebenarnya dia ingin banget ambil hati dari Clara Karena dia mau Berpihak sama Clara Yaudah kamu harus nangis lagi ya Karena kalau semakin kamu nangis Roy pasti semakin senang Karena buat dia Dia berhasil membuat hati kamu terluka Dia itu kan tahu Kalau anaknya itu berbohong Kalau Clara itu cuma pura-pura lumpuh Dia tahu kan Gak mungkin lah dia gak tahu Nah tapi justru dia tuh belain anaknya terus Didukung terus Dibelain seolah-olah dia itu benar Saya gak tahu mau jadi apa Nanti Clara itu Kalau setiap kali dia berbuat kesalahan Selalu ditutup-tutupin sama Mas Roy Citra Kamu itu ibu yang baik Apapun yang terjadi Kamu akan secepatnya cerai dari Roy Karena Karena kamu gak pantas Menjadi istri Roy Yang bisa cuma rendahkan kamu terus Kamu gak pantas diberagukan seperti itu Makasih ya Pak Untung ada Pak Lelos Cuma saya yakin kalau Clara itu sebenarnya pura-pura lumpuh Saya yakin itu Persis kayak yang dibilang Mona Bahkan Mama sudah terpengaruh omongan Mona Mona Kamu boleh ambil apa aja Mona Asalkan bukan Raja Nampak Mina Gemaja Sleep Rama Sayang Untung Desde Dia